Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada kabar terbaru Bagi anda para KPM, PKH, dan PBNT Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Dan ini terkait bahwa akan ada Satu bantuan sosial dari pemerintah Yang akan diberhentikan Atau akan dihapus, ditiadakan, tidak diperpanjang lagi Pada tahun 2024 Kira-kira bantuan sosial apa yang akan dihapus tersebut Tidak dicairkan lagi Para KPM wajib mengetahuinya Supaya tidak penasaran Karena nanti akan ada banyak keluarga penerima manfaat KPM Yang akan menyayangkan Karena satu bantuan sosial ini Tidak akan diperpanjang Atau tidak dicairkan lagi pada tahun 2024 Kira-kira bantuan sosial apa yang tidak akan dicairkan lagi Tidak diperpanjang ini Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui terlebih dahulu oleh semua KPM Bahwa pada tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali memperpanjang Berbagai macam bantuan sosial dari pemerintah Ini akan kembali cair di awal tahun 2024 Bagi anda KPM, PKH, dan PBNT Yang merasa bantuannya sudah lancar cair Selama tahun 2023 Semoga pada tahun 2024 Bantuan sosial yang telah anda nantikan Semoga masih tetap akan lancar cair Tidak ada masalah Kemudian akan ada satu bantuan sosial dari pemerintah Yang akan dihapus pada tahun 2024 Tidak diperpanjang lagi Bantuan sosial ini merupakan bantuan yang sudah anda terima Di akhir tahun 2023 Dan sayang sekali pada tahun 2024 Bantuan sosial tersebut sudah tidak dicairkan lagi oleh pemerintah Langsung saja Bantuan sosial yang akan dihapus tersebut Atau sudah tidak cair lagi di tahun 2024 Ini adalah untuk bantuan BLT El Nino Total Rp 400.000 Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini Ia menjawab bahwa dirinya belum mendapatkan perintah Untuk menyalurkan BLT El Nino Untuk tahun 2024 mendatang Ada pun program bantuan ini Termasuk ke dalam bantuan tambahan Yang digulirkan dalam momentum-momentum tertentu Saya belum dapat perintah Kami belum dapat perintah yang tahun depan Tapi untuk yang tahun ini 2023 Sudah ada perintah untuk kami berikan Pencairannya BLT El Nino pada bulan Desember 2023 Kata Ibu Risma Ditemui di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat Beberapa waktu yang lalu Risma juga mengatakan BLT El Nino berbeda dengan program Keluarga Harapan atau PKH Dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT Yang rutin diberikan Karena termasuk ke dalam bantuan reguler BLT El Nino akan disalurkan kepada masyarakat Untuk meringankan dampak El Nino Itu kan reguler, PKH, dan BPNT rutin Yaitu kita jalan pakai itu Tapi kalau yang tambahan kayak BLT El Nino Ini belum bisa dipastikan cair lagi Di tahun 2024 Kata Ibu Risma Dalam anggaran Kementerian Sosial 2023 BLT El Nino dianggarkan sebesar 7,52 triliun BLT ini bernilai 200 ribu per KPM Dan diberikan sebanyak 2 kali di tahun ini Yakni untuk periode bulan November dan Desember Akan ada sekitar 18,8 juta KPM Yang terdata akan menerima bantuan BLT El Nino ini Dengan total sekali transfer, sekali cair Senilai 400 ribu rupiah BLT El Nino diberikan untuk merespon Dampak siklus cuaca kering El Nino pada tahun 2023 Dan pada tahun 2024 Bantuan BLT El Nino Sudah dipastikan tidak akan dicairkan lagi Dan itulah bantuan sosial dari pemerintah Yang tidak akan dicairkan lagi Tidak diperpanjang pada tahun 2024 Tentunya saat ini para KPM jadi sudah mengetahuinya Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!